Kawi nih, sedang memadu, kasih nih. Udah, kelihatan guys, ini. Ini nih, ini. Sekali tangkap dua nih guys. Ya, mudah. Ini, belalangnya nih, dua. Sedang bulan madu. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat PASMOLOVER. Dimanapun Anda berada. Seperti biasa, ketemu lagi bareng channelnya si Pren PASMOLOVER. Dan kebetulan, kali ini edisi hari Rabu. Tanggal 21 Oktober tahun 2020. Dan yang pastinya, pada kesempatan malam hari ini, rencananya saya bareng Bapak Suad Badui Esa, ahli pengobatan alternatif, tanpa injeksi dan tanpa operasi. Mau cari belalang guys? Seperti apa kesuruhannya? Nanti kita carinya di mana bang? Oh, di kebun itu. Kita mau carinya di kebun. Dan kebetulan, di sini juga ada PQ. Ya, salah satu penggemar belalang goreng. Dia juga mau ikut nyari guys. Terus? Ini buat tempat kalau dapat. Atau ini wadahnya. Ya. Yang sulit ini lewatnya kuburan malam-malam. Oke. Dan seperti apa keseruannya? Kita tonton terus di channelnya si Pren PASMOLOVER. Check it out. Perhatian. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Ayo. Kita sudah ini, sudah dekat. Sudah memasuki area kuburan. Kebetulan tadi siang ada pemakaman ibu Eileen. Supaya rekan-rekan jangan takut. Ayo. Ini pohon-pohon di tengah-tengah makam pada tumbang ini. Ini rupanya kemarin kena angin pitung beliung. Atau angin liksus. Ya. Kita keluar dari pintu kuburan. Tempatnya masih jauh. Kurang lebih satu kilo lagi. Ya. Mari ikuti petualangan kita. Mencari belalang atau walang kayu. Udah nyampe mana bang? Ya. Ini udah masuk kampung lagi. Ini wilayah RT07, RWD02. Kalau nggak salah ini RT-nya namanya Ibu Arum. Ya. Nama RT-nya Ibu Arum ini. Mari kita ikuti. Jejak mencari belalang. Guys. Ini hampir sampai tempatnya. Ini sampai mencumpai alas. Alas ini. Atau. Dari RT1 sampai RT7. Setelah RT7 habis ini masuk ke hutan atau alas. Banyak pohon finisnya ini. Guys. Ini sudah sampai tempatnya. Mudah-mudahan banyak belalangnya atau walangnya. Ya. Karena kalau siang itu susah. Kalau ada orang itu terbang belalangnya. Ditangkapnya susah. Kalau malam. Bidang tidur. Langsung ditangkap. Bidang mabur. Atau nggak terbang. Ayo guys. Kita cari. Ternyata ini belalangnya nih. Ternyata dari tadi muter-muter. Nggak kelihatan ini. Tato ada ini. Ini. Kelihatan nggak guys. Ini belalang ini. Ini tinggal tekan. Ini belalangnya ya. Kelihatan guys. Ini guys. Ternyata ada lagi nih guys. Kalau ini tinggal pegang aja. Aduh. Ternyata lampunya. Terbang agak susah nih guys. Pegang ini. Nggak lupa aja guys. Ternyata kalau cari walang malam-malam ini. Ternyata kalau cari walang malam-malam ini. Gampang banget. Tau mudah ini guys. Tinggal. Kalau siang. Ah amat susah. Tugah banget. Tapi ini butuh kejelian mata kita. Betul-betul yang. Awas matanya. Ini guys. Waduh. Ini ada hewan apa nih guys. Kecil. Tapi unik. Ini. 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 Hewan apa ini. Ini. Kecil. Tapi unik. Oh. Sepertinya katak. Tapi katakku warnanya kuning ya. Katak apa ini ya. Tapi hati-hati ya. Barangkali kalau ngencingin ya. Efeknya di mata periwa. Ya bikin mata buta itu. Kalau kena kencing ini katak ini. Ini kataknya nih. Tapi pura-puranya malu kataknya. Nah ya itu. Ini betina guys. Kelihatan gak guys. Ini guys. Ya. Ini besar nih. Ini. Ini betina ini. Telurnya sedang banyak-banyaknya ini. Aduh. Ini guys. Dapat banyak guys. Kalau siang. Sangat susah menangkapnya. Pada terbangan. Gimana bang? Udah. Kayanya udah cukup. Kayanya cukup dulu. Sekian. Takut yang di rumah nunggu. Anak istri. Nanti. Susu pada ketiduran. Ya. Sama pas follower. Terima kasih. Sebelumnya ini saya sudah bekerja sama. Sama bang Suat. Bapak Suat Badu Eja. Ahli pengopatan alternatif. Tanta injeksi dan operasi jet. Dan ya pastinya kita udah banyak. Ya nanti kita langsung dimasak ya Pak. Iya. Terima kasih sudah menonton channel si Prampas Mollover. Kita tunggu. Setelah kita masak-masak kita makan bareng. Tonton terus di channelnya si Prampas Mollover. Sikirot. 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 sub indo by broth3rmax